Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan komputer menduan channel Kali ini saya akan membagikan Tutorial Excel Mengenai macam-macam operasi matematika Nah perlu diketahui Macam-macam operasi matematika itu Perkalian dengan tanda bintang Ini pembagian dengan tanda Kreis Garis miring penjumlahan plus pengurangan min Nah Untuk operasi matematika itu harus diawali Dengan tanda sama dengan Macam-macamnya kita langsung saja Di Excel itu ibaratnya ini adalah Lembar kerja atau kalkulator Yang bisa digunakan untuk menulis Berarti bayangkan ini adalah Kalkulator Excel itu Angka langsung diawali dengan Tanda sama dengan Misalnya 5 tambah 6 Kita tulis 5 tambah 6 Jumlahnya 11 Dengan operasi yang lain Pembagian perkalian pengurangan juga sama Terus operasi matematika antar baris Ini baris Ini baris Baris 5 Baris 6 Antar baris misalnya Ini 11 Ini misalnya 9 Nah ini bisa pengoperasian antar baris Nah ini bisa pengoperasian antar baris Misalnya disini awal dengan tanda sama dengan 9 Ditambah 11 Berarti B5 tambah B4 Mengarahkannya bisa dengan Kursor maupun dengan Anak panah Kita tekan enter 20 Sekarang Operasi matematika antar kolom Nah misalnya disini ada angka lagi Antar kolom Misalnya kolom B dan kolom C Untuk pengoperasian matematika sama persis Misalnya diawali dengan tanda sama dengan Arahkan dengan panah ataupun dengan mouse Operasi matematikanya Saya plus Bisa dengan mouse 11 Itu antar kolom Berarti pengoperasiannya Kali bagi kurang itu sama Nah kemudian pengoperasian antar set Atau walk set Inilah yang disebut walk set sebelah bawah Sekarang kita berada di Nama itu bebas ya Nama set Set 1 ada set 3 Set 4 Nah misalnya di Kita tambah set Kita kasih angka Seribu Disini Angka seribu ini Saya berbesar Kita kembali Operasi matematika antar set Nah misalnya disini Kita awalnya dengan tanda sama dengan Kita arahkan Kita arahkan misalnya aja 20 Ditambah Kita berada ke set 5 Seperti ini Tambah ini Enter Otomatis 1020 Angka seribu ini sudah ditambahkan dengan 20 yang atasnya Terus operasi matematika antar workbook atau file Nah misalnya kita punya file lain Bisa kita buka Yang sudah ada di laptop Ataupun kita Membuat baru Nah misalnya kita punya file lain disini Ada angka 20 ribu Misalnya disini Angka 20 ribu Saya berbesar Kita kembali ke file yang utama Operasi matematika antar workbook atau file Nah misalnya disini Kita awalnya dengan tanda sama dengan Naik ke atas Ataupun dengan panah Ditambah File lain File yang lainnya Nah kita buka 20 ribu Kita tekan enter Otomatis ini sudah Ditambahkan Yaitu 1020 Tambah 20 ribu Seluruh operasi matematika Itu akan tertulis di Formula bar nya ini Yaitu disini Tertulis B7 Tambah Book 1 Book 1 itu adalah Nama filenya Yang berada di Set 1 Sel D7 Sekarang pengoperasian Fungsi di Excel Saya contohkan Satu fungsi terlebih dahulu Soalnya pembahasan tentang Fungsi-fungsi di Excel Nanti ada Tutorialnya tersendiri Yaitu fungsi penjumlahan Fungsi penjumlahan Disini salah satunya adalah Kita awali dengan tanda plus Eh tanda sama dengan Menjumlah itu summary Sum Kurung buka Mana yang akan di jumlah ini Pas Enter Summary atau sum Itu juga bisa Di Kolom Maupun di barisnya Sebagai contoh disini Misalnya Berasal dari Barisnya Baris B C D Mau di jumlah Berarti sum Dari awal Sampai akhir Seperti ini Enter 46 Begitu juga Pengoperasian fungsi-fungsi lainnya Kita tinggal mengoperasikan Baik antar sel Antar kolom Maupun Antar set Begitu juga Antar book Bisa juga kita Menjumlah Yang berada di Set lain Disini Untuk ditambahkan Bisa juga kita Men summary ini Kurung tutup Masih bisa ditambah Dengan set yang lain Ataupun book yang lain Seribu ini Itulah pengoperasian Operasi matematika Dan Satu fungsi Yaitu fungsi penjumlahan Atau sum Pada Excel Berhubung sum Itu summary Begitu sering Sekali digunakan Disini Excel memunculkan Auto sum Itu Yang sudah ada Iconnya Saya hapus disini Sebelah kanan atas Itu ada Auto sum Kita klik Disini Kita klik Kita sorot Enter Itu menjumlah Saya ulangi Sum Dia menjumlah Otomatis Kolomnya Begitu juga Kalau bisa berada Disampingnya Taruh disini Auto sum Ini Klik Dia otomatis Menjumlah Sebelah kanannya Itulah fungsi Auto sum Kita lanjut lagi Disini Kemudian Berikutnya adalah Fungsi-fungsi dasar Di Excel Ini adalah Fungsi-fungsi dasarnya Saja Yang sering Sekali digunakan Disini adalah Penjumlahan Penjumlahan Sudah dibahas Tadi Yaitu Dengan Menekan Sum Ataupun Auto sum Saya contohkan Disini Sum Nah ini Dari sini Kesini Dari atas Ke bawah Ataupun Dari bawah Ke atas Sama aja Kurung tutup Enter Berarti dia Menjumlah Ini Berikutnya Adalah Maksimal Itu Mencari nilai Maksimal Minimal Mencari nilai Minimal Rata-rata Mencari nilai Rata-rata Akan saya praktekan Yang tiga-tiganya ini Sejenis Max Berarti Huruf besar kecil Sama saja Max Dari awal sampai akhir Enter Berarti maksimalnya Adalah 25 Ingat Pengoperasian ini Bisa Antar Antar cell Ataupun Antar Kolom Maupun Antar Baris Sama saja Max Ini sekarang Min Berarti Mencari nilai Minimal 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 adalah 10 Berarti Seandainya ini Jadi 5 Otomatis Berubah Minimal 5 Min Max Dan Rata-rata Average Average Dari awal Atas Bawah Sama saja Sampai Akhir Berarti Rata-ratanya Ini Biasanya untuk Mencari nilai Rata-rata Kelas Ataupun Yang lainnya Itulah Summary Sum Max Min Average Berikutnya Yang Yang Agak Lain Yaitu Membulatkan Fungsi Pembulatan Kadang kita ingin Membulatkan Angka di belakang Koma Fungsi yang digunakan Adalah Round R-O-U-N-D Round Disini Fungsi Round Caranya Saya Kesamping Saja Fungsi Round Itu untuk Satu sel Sebagai contoh Disini Disini Saya sudah Membuat Angka-angka Desimal Round Mana yang akan Dibulatkan Ini Klik Terus Pemisah Antara Yang dibulatkan Dengan jumlah Komanya Itu Adalah Titik Koma Jadi Berapa digit 0 digit Kurung Tutup Berarti Kalau 0 digit Berarti Tidak ada Komanya Sama Sekali Kalau 1 Berarti 1 Dibulatkan Dia Berarti 11,5 10,5 Jadi 11 Saya Kopi Kebawah Dengan Menekan Control C Kemudian Saya Kopi Kebawah 12,2 Jadi 12 14,7 Jadi 15 Dan 25,8 Jadi 26 Berarti Dia Dibulatkan Ke Angka Terdekat Round Nah Sekarang Integr Integr Itu Bedanya Integr Dengan Round Kalau Integr Dibulatkan Keangka Terdekat Kalau Integr Itu Dia Menghilangkan Berarti Membuang Sekarang Dibedakan 10,5 Diintegralkan Tetap Jadi 10 5 Nya Hilang Saya Kopi Ke bawah 12,2 Jadi 12 Ini 14,7 Tetap Jadi 14 Berarti Memang 7 Dibuang Sama Dia 25 Walaupun 8 Namanya Juga Membuang Dia Tetap Dibuang Nah Sekarang Kita Coba Angka Ini Kita Jumlah Dengan Menekan Auto Sum Dia 32,2 Nah Seandainya Ini Jumlah Sekarang 64 Ini Dijumlah Jadi 61 Berarti Kalau ini Angka mutlaknya Dengan Desimal Ini Dibulatkan Dan Ini Dibuang Itulah Fungsi-fungsi Dasar Yang sering Digunakan Di Excel Nanti Bisa Dipraktekan Sendiri Dan Untuk Pengoperasiannya Bisa Dari Kiri Ke Kanan Ataupun Dari Atas Ke Bawah Pengoperasian Ini Juga Bisa Digabung Untuk Pengoperasian Pengoperasian Lain Misalnya Seperti Ini Summary Dari Ini Bisa Dioperasikan Dengan Yang Lain Plus Ini Misalnya Jumlah Ini Tambah Jumlah Tertentu Juga Bisa Itulah Operasi Dasar Dari Fungsi Fungsi Dasar Dari Excel Yang Sering Digunakan Kita Lanjutkan Kembali Kalau Yang Tadi Adalah Pengoperasian Matematika Untuk Angka Atau Number Nah Sekarang Bagaimana Kalau Pengoperasian Untuk Label Atau String Atau Text Disini Untuk Pengoperasian Text Di Excel Juga Mengenal Misalnya Disini Text A Dan Mir Sama Diawali Dengan Tanda Sama Dengan A Cuma Bedanya Kalau Operasi Text Itu Cuma Mengenal Dan Dan Ini Mir Enter Jadi Amir Terus Ini To Dan No Jadinya Tono Keliatannya Sangat Sederhana Tapi Dalam Hal Topik Topik Tertentu Ini Sangat Digunakan Sangat Penting Untuk Digunakan Text Kalau Dioperasikan Cell Itu Kita Operasikan Cell C C Dan D Kalau Yang Ini C Dan D Tapi Kalau Pengoperasian Text Secara Langsung Nah Itu Text Itu Harus Diapit Dengan Tanda Petik Misalnya Sama Dengan Apit Dengan Petik Bu Diapit Seperti Ini Baru Operasinya Operatornya Petik Inilah Jadi Pengoperasian String Atau Text Di Excel Kalau Bukan Cell Yang Dioperasikan Yaitu Text Langsung Harus Diawali Dengan Tanda Petik Apapun Bentuknya Maupun Fungsi Maupun Penambahan Langsung Saya Enter Jadinya Budha Tapi Seandainya Tidak Diawali Dengan Tidak Diapit Dengan Tanda Petik Nah Dia Salah Karena Tidak Diapit Dengan Tanda Petik Text Itulah Pengoperasian Text Di Excel Kemudian Kita Lanjutkan Tentang Pendalaman Mengenai Meng Copy Serta Meng Cut Atau Memotong Ataupun Memindahkan Di Excel Jika kita Mau Meng-copy Sebuah Rumus Misalnya Ini Kita Membuat Round Atau Rata-rata Peng-copy Sama Dikopy Ke Bawah Dengan Menekan Ctrl C Tarik Ke Bawah Itulah Meng-copy Sangat Mudah Ataupun Dengan Disorot Seperti Ini Ini Adalah Round Jadi Bukan 11 Menulis 11 Tapi Round Klik Tarik Ke Bawah Seperti Ini Itulah Tentang Peng-copy Sekarang Pendalaman Mengenai Meng-copy Jika kita Meng-copy Meng-copy Yang di-copy Bukan Isinya Tetapi Adalah Rumusnya Atau Pergerakan Kursornya Sebagai contoh Disini Saya Tekan Sama Dengan Kita Naik Ke Atas Kemudian Kita Tekan Dan Kita Naik Ke Atas Ke D Kita Tekan Enter Kalau Text Yang Cell Ini Dicopy Kesini Jadi Bukan Amirnya Yang Tercopy Tapi Rumusnya Yang Tercopy Berarti Jika Ditaruh Di Bawahnya T Sebentar Ini Saya Hapus Dulu Biar Lebih Jelas Saya Copy Saya Taruh Disini Tekan Enter Jadi Yang Tercopy Bukan Teks Amir Lagi Tapi Menjadi Tono Karena Yang Dicopy Adalah Fungsinya Yaitu Atasnya Ditambah Atasnya Ke Kanan Satu Begitu Juga Ini Atasnya Tambah Atasnya Ke Kanan Satu Begitu Juga Jika Angka Misalnya Ini Sepuluh Dua Puluh Ini Dua Puluh Ini Lima Puluh Jika Dicopy Ini Tambah Ini Dicopy Kesini Jadinya 70 Karena Yang Dicopy Adalah Rumusnya Bukan Isi Dari Sel Tersebut Itulah Mengcopy Berarti Kalau Mengcopy Adalah Mengcopy Rumusnya Jadi Bukan Mengcopy Textnya Kecuali Kalau Text Memang Kita Menuliskan Angka 30 Disini Bukan Rumus Dicopy Tetap 30 Sekarang Bedanya Dengan Cup Nah Itu Tadi Copy Dengan Menekan Ctrl C Nah Sekarang Kita Cup Dengan Menekan Ctrl X Ini Cut Ini Ada Ctrl X Kalau Copy Itu Ctrl C Kalau Cut Atau Memotong Kemudian Kita Taruh Ketempat Lain Yang Tercopy Adalah Isinya Misalnya Amir Ini Saya Cut Dengan Menekan Ctrl X Ataupun Dengan Menekan Cut Ini Terus Kita Pindahkan Kesini Saya Tekan Enter Dia Tetap Amir Soalnya Apa Dia Memindahkan Jadi Bukan Meng Copy Berarti Yang tadinya Di C Jadi Tidak Ada Berarti Yang Di C Yaitu Yang Tadinya Adalah C C C C Tambah D D C C Tambah D D Berhubung Di Cut Atau Dipindahkan Dengan Menekan Ctrl X Dia Pindah Yang D C Jadi Tidak Ada Saya Andu Bedanya Kalau Meng Copy Saya Tekan Ctrl C Kesini Saya Enter Yang Amir Tetap Ada Berarti Kalau Kita Mau Memindahkan Beserta Rumusnya Itu Kita Gunakan Ctrl X Atau Cut Disini Di atas Atau Juga Bisa Dengan Menekan Menaruh Pada Garis Baik Di atas Di atas Bawah Kiri Maupun Kanan Kita Drag Ini Kita Drag Seperti Ini Berarti Menekan Klik Tanpa Dilepas Ini Juga Sama Dengan Cut Nah Ini Perbedaan Antara Copy Dan Cut Nanti Bisa Di Perdalam Sendiri Soalnya Copy Dan Cut Itu Juga Sangat Penting Dalam Pengoperasian Excel Keseharian Sekarang Kita Lanjut Ke Materi Berikutnya Yaitu Tentang Pengoperasian Nilai Absolute Nilai Absolute Itu Maksudnya Sebuah Cell Yang Jika Dikopi Itu Tidak Ikut Bergeser Contohnya Kayak Gini Ini Ini Ikut Bergeser Jika Ini Satu Ditambah Satu Saya Tekan Enter Dikopi Kebawah Saya Tekan Enter Ini Otomatis Satu Tambah Satu Kebawah Berarti Dua Tambah Dua Tiga Tambah Tiga Empat Tambah Empat Dan Seterusnya Tapi Kalau Kita Menginginkan Sebuah Kopian Dimana Salah Satunya Itu Tetap Atau Tertambat Itu Kita Memakai Absolute Nah Sekarang Coba Ibaratnya Semacam Ini Untuk Membuat Nilai Absolute Itu Dengan Menekan Tanda Dollar Absolute Disini Ada Absolute Baris Yaitu Tetap Pada Baris Dan Absolute Kolom Tetap Pada Kolom Sebagai Contoh Disini Kita Akan Menambahkan Kekiri Satu Kolom Yaitu Satu Ditambah Ke Atas Satu Baris Yaitu Satu Satu Tambah Ini Tambah Ke Atas Enter Satu Tambah Satu Dua Kalau Ini Dicopy Ke Bawah Otomatis Yang Atas Ini Ikut Turun Terus Ke Bawah Saya Coba Sedangkan Yang Dimaksud Adalah 2 Tambah 1 3 Tambah 1 4 Tambah 1 Berarti Satunya Tetap Tapi Kalau Dienter Disini 2 1 Tambah 1 2 Nah Harusnya Disini 2 Tambah 1 3 Tapi Disini 2 Ditambah Atasnya Yaitu 2 Tambah 2 Jadinya 4 Agar Selalu Tertambah Di 1 Nah Inilah Caranya Dengan Mempergunakan Absolut Saya Hapus Dulu Berarti Disini Ini 1 Ditambah Ini Biar Tetap Di Satu Di Depan Angka Satu Yaitu B1 Depan Angka Satunya Ditarik Kasih Tanda Dolar Berarti Dia Tertambah Di Satu Tekan Enter Berarti Kalau Copy Kebawah 2 Tambah Satu Dia Tetap Satu Ini Sini Juga Tetap Satu Ini Juga Tetap Satu Itulah Dengan Memberi Tanda Dolar Di Baris Baris Ke Satu Jika Ke Kanan Ini Mau Ke Kanan Berarti Satu Yang Ini Tetap Berarti A Yang Dikasih Tanda Dolar Misalnya Ini Saya Hapus Terlebih Dahulu Mau Dikopi Ke Bawah Berarti Kasih Tanda Plus Nah Ini A 2 Kalau Mau Dikopi Ke Kanan Berarti A Harus Tidak Boleh Bergeser Ke B Bergeser Ke C Dan Seterusnya Berarti A Dikasih Tanda Dolar Seperti Itu Enter Maka Kalau Dikopi Ke Kanan Eh Maaf Salah Ini A Dikasih Tanda Dolar Terus Terus Ditambah Di Akhir Ini Atasnya Satu Berarti Kalau Dikopi Ke Kanan Dua Tambah Satu Dua Tambah Satu Tiga Tambah Satu Dan Seterusnya Itulah Disini Berarti Kita Mengenal Absolute Baris Yaitu Agar Tetap Berada Di Baris Tersebut Dan Absolute Kolom Biar Berada Di Kolom Tersebut Berarti Jika Kita Mau Mengkopik Secara Keseluruhan Berarti Disini Kita Tekan Tanda Plus Untuk A Dia Selalu Di A Walaupun Dikopi Ke CD EFGH Dia Tetap Di A Berarti A Kasih Tanda Dollar Terus Ke Akhirnya Plus Di Atas Ini Biar Dia Selalu Di Satu Angka Satu Satunya Kasih Tanda Dollar Enter Ini Saya Hapus Terlebih Jauh Berarti Jika Ini Dikopi Ke Bawah Seperti Ini Dia Tetap Berada Di Baris Ke Satu Walaupun Dikopi Ke Bawah Begitu Jauh Yang Ke Kanan Ini Saya Kopi Walaupun Dikopi Ke Kanan Ini Dia Tetap Menambahkan Yang A Soalnya A Sudah Dikasih Dollar Saya Kopi Saya Taruh Tarik Ke Kanan Begitu Juga Kalau Dikopi Semuanya Karena Yang A Tertambah Di A Satu Tertambah Di Satu Kita Kopi Sampai Akhir Sini Pun Dia Tetap Sama Disini 20 Berasal Dari 10 Tambah 10 Itulah Pemahaman Absolut Seperti Itu Disini Ada Absolut Baris Absolut Kolom Kemudian Ada Lagi Absolut Mutlak Nah Ini Absolut Yaitu Baik Baris Maupun Kolom Keliatannya Disini Sederhana Tapi Pada Pemanfaatan Keseharian Nantinya Akan Sangat Penting Ini Tentang Absolut Sebagai Contoh Absolut Mutlak Disini Misalnya Ada Angka Bunga Bank Ataupun Yang Lainnya Saya Contohkan Disini Bunga 5% Disini Ada Angka Bunga Angka Jika angka 5% ini Harus menjadi mutlak Yaitu baik di copy ke kanan Maupun ke kiri dia Tidak bergeser Itu dengan menekan absolut mutlak Yaitu baik kolom maupun Barisnya Sebagai contoh Ini kita mau mencari Prosen dari ini Berarti kita tekan Tanda sama dengan Ini Dikali 5% Taruh di angka 5% Kemudian B15 Yaitu B15 Yang ber 5% itu Baik B nya kita kasih tanda dolar 15 nya juga kita kasih tanda Dolar Berarti B17 Kali Dolar B Dolar 5 Yaitu ini diabsolutkan Enter Ini walaupun di copy kemana saja Dia masih tetap Dolar B5 Ini tambah ini Kali Nah disini Nah disini Absolut mutlak Untuk membuat Tanda absolut Itu kita juga bisa Menekan F4 Nah kita F4 ini F4 sekali Dia adalah Absolut mutlak Yaitu Baik baris maupun kolomnya Tekan 2 kali Dia absolut Baris Yaitu Di angka 15 nya Tekan sekali lagi Berarti dia absolut Kolom Berarti B nya Nah itulah dan seterusnya Normal Absolut mutlak Absolut Baris Absolut kolom Normal lagi Seperti itu Itulah pengenalan mengenai Absolut Pengenalan absolut Bisa diperdalam Sendiri Dan ini akan sangat penting Untuk pengoperasian Pengoperasian Action lainnya Dalam Keseharian Untuk materi ini Kali ini cukup sekian dulu Terima kasih telah menyaksikan Untuk materi-materi lainnya Bisa dilihat pada Link di kolom Deskripsi Tentang Belajar Excel Dari pemula Sampai mahir Ataupun bisa di Klik pada Tampilan di atas ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menyaksikan Jika suka dengan video ini Silahkan tekan like Dan jangan lupa Tekan subscribe Agar saya Lebih termotivasi Untuk berbagi ilmu Yang bermanfaat Karena subscribe itu Gratis Tekan lonceng Agar tidak ketinggalan Video-video update Terbaru dari Channel Komputer Mendo Terima kasih telah menonton